Naik pesawat saat hamil bisa aman jika kondisi kehamilan sehat. Namun ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Berikut panduannya. 1. Konsultasi dengan dokter. Sebelum memesan tiket, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Tanyakan apakah kamu memerlukan surat izin terbang, terutama jika usia kandungan sudah mendekati 36 minggu. Maskapai umumnya melarang penumpang hamil setelah masa ini. 2. Kebijakan maskapai dan asuransi. Cek kebijakan maskapai tentang pelancong hamil. Jangan lupa juga periksa asuransi kesehatanmu, terutama jika bepergian ke luar negeri. Pertimbangkan asuransi evakuasi medis jika diperlukan. 3. Persiapan obat dan perawatan. Stoking dekompresi. Tanyakan kepada dokter apakah perlu dipakai selama penerbangan. Obat mual dan diare. Jika kamu rentan mabuk perjalanan, siapkan obat yang dianjurkan dokter. Hindari makanan yang mengandung gas sebelum terbang. Vaksin flu. Pastikan apakah kamu memerlukan vaksin sebelum perjalanan. 4. Tips aman selama penerbangan. Gunakan sabu pengaman di bawah perut, di bagian pinggul. Minum cukup cairan untuk mencegah dehidrasi. Bergerak secara teratur. Jalan-jalan setiap 30 menit untuk meningkatkan sirkulasi darah. Pilih kursi lorong agar mudah bergerak ke kamar mandi. 5. Risiko yang perlu diperhatikan. Risiko pembekuan darah dan peningkatan tekanan darah selama penerbangan bisa terjadi, tapi tetap bisa dikendalikan dengan mengikuti saran dokter. Pemindaian tubuh di bandara aman selama kehamilan, namun kamu bisa memilih pemindaian manual jika merasa lebih nyaman. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, terbang saat hamil bisa menjadi perjalanan yang aman. Tetap konsultasi dengan dokter untuk menjaga kesehatanmu dan janin selama perjalanan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.